kita kampungan aja lah pake speaker nya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Lucky ini adalah serial baru serial yang sedikit beda kita bahas tentang kita cerita aja kalau nanti ada pertanyaan dan ada narasumber yang kira-kira pas ya kita coba juga ya jadi ini adalah terkait dengan kediasporaan ya kita ngobrol dikit lah, ini di sebelah kanan saya ada temen dekat saya namanya Mas Edy mungkin beliau nanti bisa memperkenalkan dirinya sendiri langsung aja, intinya serial ini ngajak semuanya buat berjalan di bumi ini keluar, jalan-jalan bukan harus gak cuma jalan-jalan, dalam artian bisnis boleh, kerja boleh gitu ya tapi memang kita perlu melihat dunia luar dan dunia luar itu gak se gak se apa ya gak seluar biasa yang kayak di TV-TV itu gitu most likely ya ya menurut saya ya mungkin menurut Mas Edy beda mungkin nanti kita coba narasumber yang lain beda lumayan banyak lah yang bisa kita coba gali gitu ya ini kebetulan Mas Edy bisa datang kita coba social distancing tapi memang kendala sehingga kita ngadepnya ke depan nih biar gak saling berhadapan ya kan biar air ininya gak nyampe kesinilah ya monggo Mas Edy perkenalan dulu Assalamualaikum halo teman-teman semuanya perkenalkan saya Edy saya tuh aslinya adik kelasnya dari Mas Luki ya beda 6 generasi gitu saya adik kelas Mas Luki ketika saya masuk itu saya kelas 1 SMP Mas Luki udah kelas 3 SMA jadi jaraknya cukup jauh dan banyak pengalaman-pengalaman juga yang udah di-share dari Mas Luki ke saya dan dari saya juga ke Mas Luki oke jadi Mas Edy ini terkait dengan luar negeri pengalamannya apa aja Mas kalau untuk luar negeri kebetulan Alhamdulillahnya kemarin saya dapet beasiswa untuk kuliah di Turki mandikan studinya disana untuk untuk bachelor degree atau S1 pengalaman yang cukup lumayan menarik sih itu sekitar 6 tahun saya menghabisan waktu di Turki itu 2 tahunnya habis buat persiapan bahasa bahasa Turki tahun pertama saya mengambil bahasa Turkinya kursusnya itu di Universitas Istanbul sorry potong dikit jadi memangnya kalau semua beasiswa Turki itu harus belajar bahasa Turki dulu Mas kalau dari program beasiswa maaf jadi persyaratannya salah satunya harus kita punya diploma terus bahasa Turki artinya wajib wajib memang semuanya kuliahnya pakai bahasa Turki semua kampus tidak kalau yang gak pakai bahasa Turki tetap harus lulus bahasa Turki kalau untuk program beasiswa ya oh siap program beasiswa ini dari beasiswa manapun atau atau gimana atau beasiswa pemerintah Turki hanya untuk yang beasiswa pemerintah Turki oh siap oke jadi Mas Ebi lulus SMA terus dapat gampang ya dapat beasiswa pemerintah Turki berangkatlah ke Turki belajar satu tahun bahasa betul ya dua tahun oh belajar bahasanya dua tahun ya artinya bahasanya sesusah itu susah jadi kemarin itu kenapa saya dua tahun yang tahun pertama itu saya salah ngambil tempat kursus saya ngambil di Istanbul University harusnya di Ankara University bedanya apa bedanya diploma apa itu diploma ijasa 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 sudah lurus artinya kampus yang pertama gak diakui gak untuk program beasiswa tidak kesalahan ada di siapa nih di saya salah informasi oh boleh tapi artinya kan dari awal harusnya udah dibimbing dong sama yang ngasih beasiswa jadi kebetulan waktu itu jumlah mahasiswa eh mahasiswa Indonesia di Turki masih sedikit sekali ya belum ada sampai 20 orang jadi informasi pun juga simpang siur dan saya juga tidak mengerti bahasa Turki tapi selama dua tahun itu udah dikasih duit sama pemerintah Turki udah setiap bulan betul berapa mas waduh vero-vero lah bahasa rupiahnya lah gitu pakai kurs 5.000 rupiah ya 1 lira ya itu berarti sekitar 600.000 dikit ya mas dikit diaman dulu masih bisa hidup mas duit segitu susah sih oke jadi perlu persaudaraan lah ya untuk hidup dengan uang segitu ya betul sekali dan kalau sekarang setahu saya udah banyak sekali mahasiswa Indonesia di Turki setahu saya kedutaan juga sangat membantu mahasiswa saya berhubungan dengan kemahasiswaan di Turki dari 2006 ya saya datang ke sana ketemu sebagian cukup besar lah waktu itu karena masih dikit jadi saya bisa bilang sebagian mahasiswa Indonesia waktu di Turki nah mas Ebi datang ke Turki tahun berapa 2008 oke nah sekarang gini mas Ebi kita lompat dulu negara apa aja yang mas Ebi sudah pernah masuki Sinapur Malaysia Indonesia 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 Noroko belum Noroko belum oke udah Spanyol Spanyol nah kita ngomong Yunani dulu karena beberapa hari lalu ada kejadian gempa di Turki Izmir betul ya mas betul yang kena Yunani juga artinya Turki sama Yunani memang bersebelahan nah waktu biasiswa itu artinya di awal atau artinya gini udah lulus SMA langsung pergi atau sebelumnya atau sesudahnya ada mandat dulu begitu begitu selesai SMA lulus SMA tamat itu persiapan lalu langsung berangkat di Turki persiapannya berapa lama disini setengah bulan artinya gak lama lah ya setengah bulan itu nasibnya berarti gak sempat terkatung-katung ya enggak karena kan itu setengah bulan buat menyiapin kisah oke nah sekarang gini setelah dua tahun tadi belajar bahasa harusnya kan setahun kebetulan ada kesalahan teknis lah jadi dua tahun setelah itu apa yang dilakukan atau langsung dikasih kempus oleh biasiswanya kan gitu ya kadang ada yang gitu kalau ada juga yang suruh milih sendiri nah kalau waktu itu gimana kondisinya kalau yang dari kita eh dari saya pengalaman saya waktu biasiswa pemerintah Turki kemarin setelah kita menyelesaikan program studi belajar bahasa Turki kita dikasih kesempatan untuk memilih tiga kampus yang ada di negara Turki jadi satu kota besar dan dua kota kecil nanti keterima atau enggaknya itu dari pihak biasiswa Turkinya sendiri jadi artinya punya kebebasan untuk memilih asumsinya gini Mas Edi ternyata setelah lolos belajar bahasa karena bahasa Turki sebenarnya setelah saya belajar beberapa bahasa mungkin enggak banyak yang saya belajarin tapi bahasa Turki ini buat saya sangat mudah saya bisa ngajarin orang itu maksimal setengah jam untuk semua grammar bahasa Turki artinya setahun cukup lah masalahnya kan memang kita kosa kata itu cukup banyak yang berbeda terus masalahnya orang Turki ini ngomongnya cepat gitu kita agak susah mengikutin listeningnya susah ininya susah gitu ya kira-kira gitu ya bentar mas iya sih oke nah sekarang gini kalau misalnya diploma atau ijazah belajar bahasanya udah dapet tapi kampusnya ternyata gak ada yang lolos nih apa yang terjadi kemungkinan itu selalu dapet karena kan kita dikasihnya tiga pilihan oke kita balik lagi Mas Edi Mas Edi kan lulus SMA ya lulus SMA terus keluar negeri biasiswanya juga gak terlalu strik artinya gak dapet asrama betul kan dapet asrama oh wajib di asrama itu gak wajib tapi kita dapet fasilitas asrama oke di asrama gitu ya Mas Edi milih asrama ya iya nah waktu di asrama apa yang kesan pertama yang dirasakan gitu ya aneh oke aneh dan bingung karena petunjuknya semua pakai bahasa Turki tidak ada bahasa Inggrisnya oke terus jadi sempat kebingungan waktu itu saya datangnya berdua sama temen saya dan kebetulan dia juga lawan jenis perempuan kita juga bingung itu harus ngurusnya kemana kita bawa-bawa barang banyak banget juga repot gitu kan akhirnya bisa ngontek satu orang Indonesia sebut saja si Bung Anwar oke setelah kita ngontek dia dia langsung nyamperin kami dan bisa memberikan bantuan untuk mengurus keperluan-keperluan kita untuk memulai belajar di Turki dan juga untuk fasilitas selamanya oke ini saya tambahin dikit berarti kan ini kejadian 2008 ya nah kejadian sekarang 2020 12 tahun setelah perjalanan Mas Ebi tentu PTI Turki sudah sangat berkembang pesat lah gitu ya sehingga kesulitan itu mungkin gak dirasakan temen-temen nanti ketika memang dapat beasiswa insya Allah banyak lah yang bisa bantu gitu ya nah waktu itu Bung Anwar ini posisinya seperti Mas Ebi pelajar yang kebetulan sudah berangkat duluan atau dari apalah gitu misalnya dia yang sudah berangkat duluan artinya dia mahasiswa mahasiswa oke oke siap siap jadi saya memang tahu juga bahwa kita ini yang banyak paling banyak membantu ya temen-temen kita atau senior-senior kita yang sudah pernah datang sana baik itu dalam pekerjaan dalam kuliah gitu ya jadi tinggal kontak aja ikatan misalnya pengusaha Indonesia dimana gitu ya atau ikatan kalau PPI kan persatuan pelajar Indonesia bener ya di masing-masing negara di semua negara insya Allah ada apalagi sekarang ada LPDP saya juga dapat awal-awal LPDP saya tahu banyak yang nyebar dan mereka langsung buat jaringan untuk membantu temen-temen yang nanti seterusnya untuk bisa keluar negeri bener ya betul oke nah sekarang dari sisi makanan atau dari sisi trick and tips untuk nyaman hidup sebagai manusia di sana ya kan nggak tahu saya nggak tahu apa yang dirasakan kalau saya ke Turki ya yang paling kerasa kalau ke Angkara kering banget gitu ya contoh saya kan nggak kuat kering kalau Istanbul oke lah di sana punya laut jadi agak lembab oke mas Edy pengalamannya kan jauh lebih real betul gitu karena dia lulus SMA nggak punya kesempatan untuk balik nih kalau saya paling jalan seminggu bosan pulang ya monggo mas Edy untuk makanan dan bikin kita nyaman ya betul jadi nah ini pengalaman yang cukup menarik waktu pertama kali saya nyampe Turki kita langsung cari makan siang waktu itu saya mau saya kan habis perjalanan jauh ya flightnya kebetulan menggunakan Qatar jadi ada transit di Doha habis itu baru lanjut lagi ke Turki jadi memang cukup lumayan melelahkan saya potong dulu mas dari sini ke Doha Doha itu kan positifnya di Qatar Qatar ini kan sampingnya Uni Emirat Arab yang kemarin sempat ada bersih tegang itu nah itu berapa jam dari sini kan artinya dari Jakarta ya kira-kira berapa jam berjalan mas Jakarta Doha itu sekitar 8-9 naik pesawat sorry Qatar Airways Qatar Airways enak lah artinya di pesawat dikasih makan bener ya betul dikasih perlengkapan mau selimut ada gitu ya lanjut mas dari Doha stay berapa lama di Doha di Doha nya kita transit sekitar 4 jam waktu itu kalau saya enggak salah karena itu udah pertama kali saya naik Qatar dan itu terakhir kali saya naik Qatar karena waktu itu bandara Qatar belum seperti yang sekarang eh bukan bandara yang di Doha itu belum seperti yang sekarang karena waktu dulu itu bandarnya masih kecil dan sekarang katanya sudah bagus sudah besar wah bagus banget mas saya tahun lalu saya ke Qatar saya stay saya sampai sana mungkin jam 2 apa jam 1 malam dari penerbangan dari Turki terus enak ada tempat tidurnya ya dalam artian kursi lazy terus ada masjidnya masjid paling canggih yang saya pernah itu susah kalau mau wudhu ini bingung gitu karena luar biasa canggih ininya sistem otomatisnya itu memang disiapkan untuk wudhu gitu oke mas dari Doha mas ke ke Turki Istanbul oke saya potong lagi itu tiket siapa yang beliin beli sendiri yang ngasih duit saya jual motor waktu itu biasiswanya gak ngasih kebetulan waktu zaman saya itu belum sekarang tapi udah oke jadi sekarang udah ya jangan takut gak usah khawatir masalah flight hampir semua biasiswa ngasih flight bener gak betul termasuk LPDP setahu saya juga selain flight juga ada namanya untuk hidup pertama kali jadi ada jatah untuk setup tempat lah setup ruang setup banyak hal untuk pertama kali kan biasanya kita memang ngeluarin di Turki banyak bener ya betul oke terus pas nyampe Turki mas jadi kita udah dapet apa info dari Indonesia dulu kan nanti begitu nyampe Turki keluar dari bandara menggunakan udah dapet instruksi lah jadi menggunakan bus dulu namanya Hawas terus sekarang namanya Hawas jadi yang yang nyuruh yang ngasih instruksi siapa itu pihak apa kerutaan besar Turki nya oke jadi udah ada instruksi tapi instruksinya pas disampe sana bener ya betul terus jadi naik bus tertentu sampelah ke lokasi itu bukan iya oke terus begitu saya nyampe itu kebetulan musim gugur jadi itu bulan Oktober saya nyampe sana musim gugur itu suhunya disana jadi udah sekitar 20 sampai 15 derajat jadi nah gini sorry di Indonesia ini berapa derajat di Indonesia kan kita antara 30 29 atau 28 kalau malem jadi jangan sok tau kalau di Indonesia 10 derajat itu kita hampir gak pernah ngerasain ya bener ya betul jadi itu dingin banget gitu ya betul oke lanjut jadi itu emang kita udah nyiapin jaket yang tebal sarung tangan kalau misalnya emang gak kuat tangannya sama angin karena angin istanbul itu kebetulan angin laut kan jadi sangat dingin oke oke nah terus lanjut udah begitu sampai di suatu lokasi di istanbul namanya taksim taksim ini lokasi penting kalau di di bandung braga lah gitu banyak masalah di taksim bener ya betul seru seru tempatnya jostenan lah pokoknya kalau di Indonesia mungkin jakarta agak susah di jakarta udah lanjut jakarta kayak jakarta pusat lah tempat tempat orang demo iya tapi tempat cafe juga pusat kota istanbul terus setelah itu baru saya kontak bung anwar jadi emang sebelumnya saya udah ngabarin bung anwar itu kita akan tiba terus nanti ketemuan di taksim jadi waktu itu udah ada WA ya waktu itu janjian aja nasib pokoknya janjian jam segini gitu atau gimana iya janjian saya bilang saya akan tiba di istanbul jam sekian terus nanti saya akan naik bus hawat tas itu untuk menuju taksim jadi mungkin estimasi sampai di taksim pukul sekian karena kan saya juga belum punya sim card turkey waktu itu jadi memang janjian lah pokoknya nasib saling ini lihat orang rambutnya hitam banget orang Indonesia wis pokoknya ini dideketin ditanya mas Ebi gitu ya kira-kira gitu lah kira-kira kan bawa-bawa barang kelihatan lah ya kelihatan orang inilah pendatang orang linglung terus makanan mas makanan apakah mirip atau gimana gitu selain tadi udara ya kalau untuk makanan sih makanan turki itu makanan mediterania jadi timur tengah bukan arab untuk lidah kita sih masih lumayan masuk cuma emang agak berbeda yang kita rempah-rempahnya banyak pastinya kalau di turki itu bumbu mereka yang paling utama yang paling sering digunakan itu hanya garam dan merica rata-rata untuk dimakanan-makanannya artinya aman ya di perut kita ya aman aman cuma nah waktu saya ngeliat ada air warna putih itu saya kira susu hati-hati hati-hati saya ngerasain juga soalnya lanjut jebakan batman jebakan batman saya kira susu saya ambil pada dingin lagi ya iya dingin seger kan saya capek habis perjalanan ingin minum susu biar biar ada tenaga gitu dan itu banyak banget disana banyak banget dan itu bukan susu guys oke oke itu adalah airan airan itu adalah airan 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 itu adalah minuman yogurt 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 kalau di Indonesia bisa enak mas dingin-dingin cisang kui wah jelas tenang betul cisang kui nah tapi kalau yogurt Indonesia itu dikasih gula masih mengandung gula kalau di Turki itu benar-benar total yogurt gak ada gula airan itu teman-teman kalau kita minum yogurt itu yogurt ya ada campuran airnya dikit dikasih gula bener kan kalau airan itu yogurt dikasih garam jadi rasanya jangan jangan dibayangkan lah pokoknya dirasain aja ya betul jangan membayangkan itu seperti yang di Bandung ya jangan bukan yogurt cisang kui ini rasanya waktu saya ambil saya minum sebelum saya minum itu saya nyium kan kan bibir sama indung kan pasti kalau minum suatu itu kecium tuh pas saya cium nih susu basi ya saya nanya sama Bung Anwar oh bukan itu airan terus saya coba minum kan wah apa nih itu yang shock sekali sih abis itu baru dijelaskan sama Bung Anwar dan saran saya teman-teman kalau teman-teman ke Turki ya kan sama orang Turki kebetulan disana nah jangan sekali-kali kita sombong masalah yogurt yang enak sekali karena dicampur dengan gula atau dikasih warna-warna merah kalau kita kan suka gitu ya merah hijau ada rasa-rasa tertentu jangan sombong itu ke orang Turki berbahaya karena mereka akan bilang kamu anak-anak ya gitu bener gak? bener menurut buat mereka yogurt yang dikasih gula itu itu ah itu untuk anak kecil atau dan itu sensitive oke mas ini sudah mau habis jadi kita lompat dulu oke nanti setelah itu kalau ada banyak pertanyaan dari netizen ya kan dari teman-teman ya saya juga netizen nanti kita bisa sambung lagi sekarang kita lompat dulu ke ujung dari banyak negara itu termasuk Belgia saya belum pernah ke Belgia tapi saya punya beberapa senior dan teman-teman baik yang kebetulan bertugas disana termasuk yang beberapa pejabat yang ada disana nah beberapa negara yang tadi disebut saya belum pernah jadi tolong ceritakan masing-masing sekilas aja tentang teaser lah ternyata seru juga ya ke daerah-daerah itu kira-kira gitu mas monggo pertama dari Yunani dulu kali ya Yunani itu saya ke saya gak waktu itu saya Yunani sama Belgia itu cuma bentar satu malam satu malam habis itu di Spanyolnya jadi Yunani tidak sepadat Istanbul tidak sepadat Turki dan cenderung orang-orang sorry Turki itu sekitar 70 juta ya ya 70 oke Indonesia kan gampangnya 250 lah ya Turki itu 70 juta dengan lebar yokiro-kiro Jawa Sulawesi Sumatera lah bener gak mungkin gak gak sampai ya gitu lah ya kira-kira kurang lebih lah jadi artinya Turki ini agak padat dibandingkan beberapa negara di sekitarnya betul ya ya betul jadi emang negara-negara Eropa itu gak ada yang padat sih jadi kemacetan sih hampir gak ada ya jarang lah Yunani kemarin tuh ke Trafalgar Square itu kayak taksinya Istanbul berarti disana sih ya sama sih ada tubuh-tubuh yang jadi khasnya apa sejarahnya orang Yunani sana Yunani dan Turki kan sebelahan bentuk orang bentuk muka orang-orangnya atau sifat apa ya secara fisik lah itu mirip gak sih mirip ya cuma kalau Turki emang lebih agak lebih berbulu gitu cowok itu yang diperhatikan ya iya agak aneh ya oke lanjut mas apa-apa itu pilihan terus ya enggak tahu saya enggak tahu saya enggak perhatikan cowok Turki atau Yunani yang terlihat aja gitu kan itu kan ya gitu kalau kita tetap fokusnya ke lawan jenis tuh masa kita ngeliatin yang sesama jadi kalau dari versi mbak-mbaknya ini mirip atau enggak kira-kira mirip mirip untuk yang perempuan itu sama dan bagusnya di Yunani itu masih banyak yang pirang jadi artinya orang Turki sebenarnya ada yang pirang ada yang enggak ya orang Turki kalau aslinya orang Turki itu enggak ada yang pirang kalau ada orang Turki yang pirang berarti dia turunan dari Eropa karena deketan kita adalah keturunan dari negara tetangga oke nah tadi udah Yunani Spanyol oke terus Singapura Malaysia lah ya Singapura Malaysia lain kali lah itu memang cerita yang seru juga terus Spanyol mas kita spesifik Spanyol abis itu kita penutupan silahkan mas Eddie nyampaikan pokoknya intinya biar semangat atau gini saya suka melihat teman-teman luar negeri berapa sebenarnya saya main ke Singapura ke Malaysia ya perjalanan kadang 300 ribu pesawat jauh lebih murah daripada saya ke Bali maksudnya saya tetap kalau bisa wisata di Indonesia tapi juga perlu kita juga lihat negara-negara lain sehingga kita tahu sebenarnya kondisinya kayak apa sih sekerja keras kayak apa sih mereka atau selaser apa mereka atau sesantai apa mereka dan itu penting juga kita tahu orang lain itu ngapain sebenarnya sehingga kita tahu standar kita apakah kita sudah ini banget atau gimana atau gimana gitu ya monggo mas ini closing monggo silahkan jadi untuk di Spanyol tidak terlalu banyak saya cuma ke Madrid sama Barcelona melihat stadium sama jadi memang ada teman saya kebetulan di Barcelona jadi saya nginep di sana orang lokal sana orang orang Indonesia kuliah artinya teman-teman kuliah di luar negeri ini sebenarnya seneng disamperin tapi jangan lama-lama kalau lama-lama makannya dan lain-lain merepotkan ya tiga harilah cukup lah kayak sunnah di Islam tiga hari tertamu terus bingung lagi lanjut mas ya terus ada bangunan-bangunan di Spanyol itu itu bagus bagus sekali menurut saya dan juga kerajaan Islam juga sampai di Spanyol kan kemarin Andalusia juga ada di Spanyol terus yang menarik dari Spanyol itu oh iya yang menarik dari Eropa negaranya itu rata-rata bersih karena orangnya peduli sama lingkungan makanan-makanan saya paling mencari kebab soalnya yang halal yang gampang jadi kebab ini pasti yang jual halal iya karena rata-rata yang jual pasti orang Turki salah satu nilai plus untuk bisa punya bahasa Turki karena orang-orang Turki juga cukup menjamur sekarang di seluruh dunia betul jadi setelah 2016 apalagi orang Turki itu sangat menjamur kenapa ya cari sendiri nah tapi saya ngerasain banget tahun lalu sempat umroh pek-pekeran pertama kan kalau kita baca buku gitu ya buku yang beberapa kitab gitu kan mencium majar asfat kalau bisa gitu ya saya nyoba tuh mencium majar asfat dan orang-orang yang bantuin saya itu orang-orang Turki pakai bahasa Turki saya udah hampir nyerah tapi mereka bilang koledeil katanya artinya gak mudah tidak mudah tapi bukan artinya gak bisa tapi tidak mudah jadi jalan terus emang semangat juangnya perlu diakui lah ya betul ya betul oke terima kasih banyak mas Edi sama-sama mas Turki silahkan kalau ada yang mau ditambahkan jangan takut untuk mencoba menjelajahi dunia untuk bisa punya kesempatan bisa kuliah ke luar negeri misalnya dapet kesempatan itu jangan disia-siahin dikejar pasti ada cara entah itu beasiswa atau nyari sponsor insya Allah sih ada jalan yang penting jangan dilepas kesempatannya karena kesempatan untuk bisa kuliah di luar apalagi di negara-negara Eropa atau di Turki atau di Amerika bahkan Australia yang lain-lain kejar aja karena itu sebuah pengalaman yang gak yang gak mungkin terlupakan dan sangat berharga sekali untuk bisa mempelajari kultur bahasa baru terus juga gimana kita hidup bersama dengan orang-orang asing dan kita sebagai orang asing yang biasa kita ngeliat bule disini di Indonesia di Jakarta kita manggil mereka bule-bule-bule mereka juga sebenarnya manggil kita bule ya versi mereka ya mereka juga ada sebutan buat kita si orang-orang asing ini untuk tiap negara beda-beda dan itu gak selalu kita direndahkan betul ya seringkali kita juga dianggap wah seperti bule-bule yang ada seperti kita anggap bule-bule yang ada ini gitu ya betul dan banyak negara menurut saya yang sebetulnya menganggap kita-kita ini sebagai tamu kehormatan lah ya ya intinya kembali lagi ke kita juga gimana kita bersikap ke orang-orang penduduk lokal aslinya karena pada dasarnya kita adalah orang asing yang kita numpang untuk untuk belajar atau untuk jalan-jalan jadi mereka punya peraturan sendiri ibaratnya kita bertamu ke rumah orang mereka punya peraturan di rumah yang seperti apa atau nginep di sana ikuti kadang kadang memang kita kurang paham aturan WTNC juga perlu gitu ya kita melihat dulu apakah ini kira-kira tersenung gak gitu tapi most likely aturannya hampir sama di setiap negara jadi memang ada hal-hal yang sangat spesifik tapi gak terlalu masalah mereka juga akan menghargai ada-ada hal-hal spesifik secara umum ya samalah dengan kita kalau orang Jawa ya begitu orang suku lain juga begitu gitu ya ya kalau kita paham budaya kita insya Allah kita juga bisa dengan mudah memahami budaya lainnya betul nah hal-hal spesifik contohnya kalau saya agak kagum ya di acara-acara yang agak-agak ini katar saya lihat gitu ya mereka kalau salam itu kan ciuman ya hidung ke hidung lagi laki-laki sama lagi laki hidung ke hidung gitu nah itu kan gak mungkin kita ikutan gitu ya bener ya ya artinya itu spesifik ya kalau kita mau nyoba ya mereka juga akan mundur gitu ya yaudah kalau mundur jangan dipaksa maju terus gitu maksudnya maksud saya gitu ya ini spesifik gak apa-apa ya jadi itu katar kalau di turki tanduk-tandukan kepala tapi itu kita boleh ikutan ya boleh tanduk-tandukan boleh tanduk-tandukannya tiga kali ya oh ya kiri kanan kiri kayak cipika-cipiki tapi pakai judat gini ya disini sama sini sama-sama ketemu satu dua tiga gitu ya tapi jangan kayak orang main bola oke tapi kiri dulu ya berarti ya kiri dulu jangan lupa kiri dulu berarti gini dulu baru gini sama gak sebanyak sudah sampai sini sama-sama monggo kalau ada yang dilanjutkan saya cukup dekat dengan mas Edy bisa kapanpun kita bikin video lagi asal ada pertanyaan atau request yang menarik ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton